sholat lebih baik daripada tibur itu iblis nakasiki selimut sebentar pi tidur-tidur maka dulu sedikit lagi baru asan itu asan pamat 10 menit diselimuti kita kalau berhasil di kalahkan Alhamdulillah kita sudah ada disini selimutnya iblis yang tidak nampak itu bisa kita lawan tapi yang susah dilawan selimut berupa istri begitu asan baru tomah kena puluh istri tak tak kalah kita sini dulu dingin-dingin ini orang bebas Alhamdulillah Bapak bebas bisa datang ke masjid bisa mengalahkan tapi Bapak pikir setan menyerah tidak, nak godaki lagi sudah sholat ini pegang ku hapimu itu setan itu supaya kita tidak dengar ceramah dengan baik itu setan itu bos maka Bapak yang pegang handphone itu nak kena kau setan bos simpan dulu apa simpan dulu sebentar ya sudah ini Bapak tinggalkan handphone apa kira setan menyerah? tidak nak godaki lagi keluar mokong keluar mokong maka dilihat-lihat duduk dekat-dekat pintu yang dekat-dekat pintu itu besar-besar setan itu kita lihat nanti siapa di kalah di sini siapa yang nuruan keluar ya nah itu dah kena kisitan cuma pernah tahu tidak selesai cerah tiba-tiba ada Bapak-Bapak dengan usia sakustas kenapa dia bilang dari tadi buka kencing ibu bapak saudara-saudara sekalian yang sehormati teristimewa tamu kehormatan kita pada suguh hari ini Bapak Kapolda yang hadir di tempat kita Bapak Irjen Pol Haji Mas Guntur Laupe dan kemudian Bapak Wali Kota yang hadir di tempat ini InsyaAllah mudah-mudahan sehat dan sehat Bapak Ketua NU Kota Makassar MasyaAllah yang jadi imam tadi saya perlu jelaskan anak muda Anda pernah selesai sholat begini malam Jumat mimpi masuk neraka Tawbah kita Pigilah sholat sholat subuh di masjid berhijrah reken ceritanya dia tobat datang sholat subuh ketemu Kak Enah sholat subuh di masjid Nabi bilang apa Enah Ustaz aliran sesah itu tadi di masjid kenakan apa aliran sesah Nabi lagi sambayan subuh tiga rakaan aku bilang bukan tiga rakaan sujud tilawan jauh namanya dong anak kiri tiga rakaan itu tadi itu sujud tilawan namanya itu Pak Imam membaca surah sajadah diperintahkan kalian membaca ayat ini kau sujud sujud bersyukur itulah tadi ayat dibaca jangan lagi bilang tiga rakaan bukan Pak Imam juga itu kalau seperti beliau tadi bagus sebelum angkat diumumkan kita sujud tilawan akhirnya orang semua tahu oh ini namanya sujud tilawan Imam yang apa namanya itu pandai membaca keadaan karena itu Imam biasa tidak tahu membaca keadaan panjang tidak jelas apa dia baca kan pernah saya baca dengar itu Imam panjang tidak jelas bukan panjang makanya hati-hati milik Imam kalau kau salah Imam kacau solatmu kalau makmum siapa saja boleh mulai dari orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum kalau orang jadi makmum boleh mulai orang balik sampai tidak balik boleh jadi makmum tapi Imam hati-hati hati-hati salah milik Imam kacau pernah saya solat itu ku kakak ini kisah nyata Allah belum pakai jadustas waktu itu ada temanku pakai baju koko belum pakai kan ada orang balku kakak satu posko dalam hatiku kan dia pakai baju takwa koko anak pesantren kapan ini kau Imam Imam lah dia nak baca al-Fatihah aman sekalinya nak baca al-Kafirun dalam hatiku cari susah ini orang betul nak baca al-Kafirun wala'antum abidun nama'abud wala'ana'abidun ma'abadun wala'antum abidun nama'abud wala'ana'abidun 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 wala'ana' jika ini temanku di belakang eh kenapa ini putar-putar tidak mau sampai dan sudah bilang ini juga aku pikir kacau solat ini kalau salah aku milih Imam bos ya makanya hati-hati jangan milih Imam karena sekampung jangan milih Imam karena tetangga jangan milih Imam karena satu partai apalagi milih Imam karena kau dikasih duit maka sia-sia kau milih nanti nah ibu bapak saudara-saudara sekalian mari kita dengar ini intinya suatu ketika saya pulang cerama dari Jakarta landing saya aktif HP masuklah Whatsapp empat satu innalillahi wa inna ilaihi roji'un siapa yang meninggal guru SMP ku selesai solat subuh masih sampai diskusi-diskusi begini tiba-tiba tidak enak dirasa digotong ke rumahnya ternyata sudah arwah satu pergi solat subuh dan dipikir dia akan meninggal dua bersamaan innalillahi wa inna ilaihi roji'un siapa yang meninggal temannya SMP ku dia kasihan tugas apa itu eh TV-TV kabel rusak titinya TV-TV di kampung piku servis ke naiklah dia di atap dia tidak tahu ada kabel telanjang dia injak terbakar datu tak lanting sampai ke lantai satu dari lantai dua innalillahi wa inna ilaihi roji'un tiga ucapan SMS lagi siapa? suami dari sepupu saya jalan beruang pensiun dia bilang yuk bu kita pergi makan soto banjar dekat na kantor pos ada soto banjar situ enak tahu ada tahu besok-besok kalau pergi ke ajak itu innalillahi wa inna ilaihi kenapa dia bilang pergi dulu makan soto banjar dia bilang suaminya ayo mi suaminya bilang kau mi duluan berdandan karena perempuan kalama berdandan dari kita kita praktis sudah lah sambil menunggu istrinya selesai dia keluar dulu dari pintu pagar rumahnya ke jalan itu enggak panjang jembatannya enggak sampai 2 meter terpelincir jatuh masuk ke got innalillahi wa inna ilaihi roji'un tiga empat temanku pengopi kakak seniorku dah saat coba kau ditunggu kau ini dekatnya mal MP warkop apa disitu saya lupa teman senior saya dikomunikasi cuman sudah situ sampai masih situ selfie-selfie foto-foto dulu stad kau tahu saya banyak fans yang foto-foto sudah tiba-tiba ada senior saya tidak enak dirasa pucat saya lihat bola matanya jatuh saya lihat bola matanya dalam hatiku enggak lama ini dibawa lari ke kristalina enggak selang beberapa saat meninggal dunia empat contoh ini pak semua sehat enggak ada sakit tidak disangka bakal pulang jadi jenazah ternyata ajal kalau tiba saatnya pasti mati nah kita ini selia ini depanku muka-muka sakaratil maut ngasih kan oh kemana pasti mati nah ketika sudah meninggal coba makin lihat kenyataan dalam kehidupan kita sehari enggak ngasih itu gerup WhatsApp tak ada semua gerup WhatsApp tak sering dalam seminggu berapa orang innalillahi wa innalillahi eh masih ketemukah itu minggu lalu eh masih ketemukah itu bulan lalu eh masih maingin petual kemarin itu lalu tiba ajal nah lalu begitu kita meninggal paling yang masuk innalillahi ikut belan sungkawa yang paling menyedihkan saya lihat itu kalau dia cuma kopi paste malas makin mengiti kopi paste saja bahkan ada tiga jenuhuruh nak tulis rib dasab latih coba makin tiap hari kita temani ngobrol tiap hari kita temani bercanda begitu kita mati itu jenuh saja nak kirim rib ketika bapak sudah meninggal sudah putus semua amal kebaikan diantarlah kita tiga itu yang ngantar kita dari rumah ke kuburan tiga yang ngantar kita kata nabi dua yang kembali satu yang temani kita masuk kubur apa itu satu keluarga ini keluarga ibu-ibu dengar kibu mana mamu dulu at tu tak nabi dan suami tak saya akan ikut kemana ku pergi gunungkan ku daki lautanku lewati musjid ku lewati yaudah ku asmen meninggal kibu suami tak mau masuk di kubur tu ada temanku pergi tanah suci punah sayang sekali setrinya meninggal bengkak matanya baru suami rasanya tak bisa hidup tanpa istriku hebatnya ini bapak ini baru saja meninggal bengkak matanya beberapa bulan kemudian pikat jogging di karibosi sama ini bapak ada kuliah perempuan dekatnya putih cantik si muda ku tanya haji siapa itu yang baru coba meninggal masuk di kubur ibu masuk di kubur suami tak reyengi kita juga pak meninggal istri masih muda nak ambil orang dua yang ngantar harta keluar semua harta mobil motor masuk di kubur ada dikasih masuk harta tak enggak pak enggak bakal ada harta masuk jangankan mobil motor cerek cerek tinggal umar 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 istri cerek 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 coba harta yang setengah mati kita cari masuk di kubur enggak teman enggak mentan mentan dibilang kaya kasih masuk kaya PCD supaya bisa nonton di dalam kubur tidak ada orang pak kaya sekali dia bikin saya mbarah sama anaknya kalau mau teman di kubur 40 hari ambil maka ini harta aku 50% nabi bilang anaknya berapa hari pak 40 hari nabi bilang anaknya dia ajak sedih bapaknya setengah matinya aku cari keuang 40 hari jika suruh teman di kubur enggak mau nak tanya istrinya mungkin kau sayang mau teman di kubur nabi anaknya saja tidak mau apalagi saya kecewa dia dia panggil adik kakaknya sini kau dulu teman 40 hari di kubur ambil ini harta ku berapa khusus ada tv 40 hari kau teman di kubur apa nabi bilang saudaranya anak istrimu saja tidak mau apalagi saya kecewa dia dia bikin saya membara di kampung siapa yang mau temani saya 40 hari ambil hartaku 50% wah didengar pakir miskin senang ini pakir miskin tergilah mendaftar setuju tanda tangan MOU masuk meninggal masuk di kubur sama-sama datang malaikat penanya kubur begitu datang malaikat dilihat ini orang hidup kenapa ada ini tidak jadi ditanya orang mati ini orang hidup dulu didatangi kenapa ini perjanjian bos ada perjanjian pesan diram mati apa nak kasih kehartanan 50% kalau kutungan yang 40 hari masa iya masa anda ada hartamu iya saya orang miskin apa kerjamu saya penjual kayu satu jihartaku apa kamu pak tahu kamu pak tahu kamu pak pak kamu itu ada jihartamu mulai ditanya itu kamu dari mana oh satu hari prosesnya pak diperiksa maghrib nabilah malaikat besok dilanjutkan datang lagi hari kedua oke halal datangnya kau gunakan itu apa itu kampakmu ude jelaskan lagi satu hari dijelaskan maghrib besok dilanjutkan hari ketiga datang lagi siapa yang beli tukai yumu ude jelaskan lagi satu hari hari ke 40 semua orang sudah di atas menunggu selama kita dapat harta 40 50 persen lompat keluar ini orang miskin tepuk tangan semua orang wuih jago 50 persen dia bilang apa dia ambil ini kampas saja ini kampas saja satu 40 hari ditanya ini saja kampas satu 40 hari ditanya bagaimana kalau ambil 50 persen dia ambil semua ini muka bapak bapak yang banyak hartanya hati hati ditanya ngasing itu nanti bos kalau kita orang miskin apa mudah tanya kangkit mobil grab motor gojek rumah sewa-sewa pas sewa-sewa pantar coba apa mudah tanya kangkit tapi orang kaya banyak pertanyaannya ditanya pentil mobilnya baca baca quran kan semua akan ditanya sebiji sara pun akan ditanya dari mana itu jamu dari mana itu mobil semua pembeli bensin itu seterimu tiap bulan pergi salon dari mana harta tidak akan ikut menemani kita yang ketiga kata nabi yang akan menemani kita amal inilah dia amal kebaikan kita ada disini punya tanah 50 hektar ibu ibu ada tanah 50 hektar bapak ada punya tanah 50 hektar disini rasa-rasanya tidak ada pakapolda pun saya rasa tidak ada tapi ketahuilah tadi kalau sholat subuki tadi dua rakaat sholat sumnah dua rakaat tadi sebelum sholat subuki nanti ketika hari pertimbangan datang hari hisap datang yang dua rakaat itu lebih berat daripada dunia dan isinya itulah sholat sunat fajar coba bayangkan bayangkan ditimbang nanti itu sudah masuklah kita dikubur kata nabi putuslah segala amal-amalmu tidak bisa lagi kau keberuat baik kecuali tiga satu yang akan menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat nah makanya bapak-bapak kalau dapat itu cerama-cerama shen kirim ceramanya ustad das kirim cepat makin banyak bapak kirim makin banyak saya kudapak jangan ketika bapak mau pencet mau share setan itu masuk saya juga biasa di buju setan tiap jangkut-jangkut dia bilang orang soalim dia bilang orang cari popularitas itu setan itu kirim saja orang mau dengar atau tidak bukan urusanmu dan ada saatnya nanti kita bersyukur atas kiriman ilmu yang kita berikan orang cuma dipilih-pilih adek-adek ini yang pemuda-pemuda yang mengaku dirinya baru hijrah lihat-lihat juga kalau kita dapat ilmu dakwah cerama-cerama itu di instagram apalagi berupa foto saja hadis jangan ditelan mentah-mentah itu hadis itu ada penjelasannya penjelasannya dari segi huruf-hurufnya penjelasan dari apanya asbabun hurufnya kenapa itu hadis diucapkan dulu saya waktu kecil kalau orang berbeda pendapat tidak ribut misal salat subuh Allahu Akbar disampinta tidak kunut kita kunut disampinta tidak kunut tidak ribut langsung saja kita bilang oh wahmadiyah selesai begitu saja saja jika ada keluarga meninggal malam ada tasianya ceramanya tapi tidak ada kue dibagi-bagi langsung ohmadiyah ini tidak ada kue dimakan ini ilmu yang bermanfaat jadi adik-adik ilmu yang bermanfaat itu bapak ibu itu yang akan lari terus amal tak meskupun kita sudah di alam kubur melari terus ada yang baca lagi itu video kita ada lagi yang baca kita punya syarcerama maka itu akan menambah amal-amal ketika kita di alam kubur yang kedua pembangunan yang bermanfaat misal nak lewati rumah tak mesji tanah tak nak lewati orang eh jelas sekali ini kalau ambil tanahku ini satu meter supaya lurus ke jalan ke mesji selama jalan itu dipakai orang selama itu bapak dapat kiriman amal jangan malah ambil tanahnya orang yang kadang-kadang membuat kita bertengkar itu tanahnya orang diambil bagaimana caranya bikin pagar curang ada itu biasa bikin pagar curang bagaimana caranya pertama patoknya di luar kayunya di dalam tiga bulan kemudian dia perbeki pagarnya kayunya di luar patoknya di dalam bikin lagi kamar begini lagi satu tahun bikin kamar pagar nak ambil tanahnya orang setengah meter selama itu tanah ku ambil selama itu kau diikat di alam kuburmu enggak bisa ku lepas yang ambil tanahnya tetangga pemoteri kipak dia enggak tahu serius yang ketiga yang terus-terus mengalir ketika kita sudah di alam kubur anak yang soleh dan soleha begitu bapak ibu meninggal siapa doakan kira-kira anak tak teman itu mi tadi di facebook di whatsapp nabi lanji saja rib itu mi saudara tak saya belum tentu nak doakan saya ini contohnya jangan sekali kau doakan saudaraku nabi tapi itu juga kalau saya tidak lupa doakan dengan dia oh iku lupa lagi sebentar coba tapi siapa yang selalu saya doakan ibu bapak saya setiap selesai sujud ibu bapak saya yang saya doakan maka pak didik anak dengan sebaik-baiknya gimana cara didik anak jangan kasih makan uang haram jangan kasih makan uang haram itu nabi sudah jelaskan kalau sering kau kasih makan uang haram anakmu maka jangan kau eran ketika dia besar selalu berpikir yang haram-haram ini perut jangan pernah cemas mana dari lima khasar ini mati kelaparan tunjukkan saya kalau ada orang mati kelaparan maka jangan cemas soal perut Allah punya urusan jangan jangan pernah cemas yang kita cemaskan kalau anak tak tidak tahu ngaji yang kita cemaskan kalau anak tak tidak tahu tata kerama ahlak begitu biar ilmunya tinggi tapi ahlaknya kurang tidak ada gunanya anak-anak sekarang cerdas-cerdas jangan makin cemas seolah otaknya anak-anak pintar-pintar itu anak-anak sekarang saya saja kalau balas whatsapp saya pegang itu dua tangan itu hapeku masih salah ketik itu anak-anak kamu-kamen ini pak bawa motor sambil balas whatsapp pintar itu anak-anak sekarang pak coba makin itu anak-anak tidak lihat itu sambil cerita balas itu otaknya anak-anak kita sekarang cerdas tidak usah cemas yang kita cemaskan ahlaknya satu kurangnya sekarang kurang ngajar lagi ahlak saya masih waktu saya kecil kalau pikir pinjam gula kan dulu itu kecil itu tidak ada setila beli kalau tetangga barter aku pinjam gulanya itu ada tamu habis gula basir kalau bicara duduk duduk berdiri bicara kurang ajar itu dulu diajarkan sekarang siapa yang ngajar anak tak siapa ngajar anak tak orang tua tidak siapa yang ngajar anak tak handphone siapa ngajar anak tak televisi orang tuanya mengamuk anak langsung kasih hp ini main game karena mamanya juga sibuk main game ibu bapak saudara saudara sekalian tiga inilah ketika kita sudah masuk dalam kubur yang akan jalan terus dan sedekah bersedekah bapak ibu bersedekah jangan pernah pelit karena demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah bersedekah agar kalian kaya jangan tunggu kaya baru bersedekah ustaz ya tentu beda sedekahnya pakar poldah dengan satpol pepe tentu beda pakar poldah ya banyak tunjangan-tunjangan tentu kalau 10 ribu kecil tapi denbecak 10 ribu sama nilainya 10 ribu tapi nilainya insyaAllah beda pak wali kota tentu beda dengan pegawai honor PTT pegawai tidak tetap 10 tahun TTP tetap tidak pegawai tentu sedekah lah bu-ibu bersedekah dan minimal sedekah tidak ada duit tidak usah beli semen sedekah apa sedekah dengan ahlak jangan ganggu orang kalau kita tidak bisa kasih sedekah tetanggata dengan duit sedekah dengan apa jangan pernah ganggu dia sedekah dengan apa musik jangan ganggu tetangga kadatong itu kita bertetangga nak pernah tengok kena kasih wanya nak pernah kena kirim kirimkan kuenya sangin radio nyeribut nak ganggu kan biasa itu begitu kita ngomong egois kan radio radio saya bayar listri telinga telingaku rumah rumah imam bangku nak bilang tetanggata cocok rumah rumah dinding dinding pintu pintuku telinga telingaku kenapa musik masuk di rumah ribu maki jadi kalau tidak bisa sedekah orang dengan sedekah dengan materi sedekah dengan ahlak termasuk sedekah ini kita ajak orang datang itu sholat subuh berjamaah Alhamdulillah ibu bapak saudara-saudara sekalian inilah tausia kita mudah-mudahan ada manfaat terima kasih Pak Kapolda sepanjang perjalanan saya di Sulawesi Selatan baru di Kapolda sekarang ini kita merasa betul-betul akrab dekat ya beliau di Whatsapp tidak lama ada balasan menggatung kita kalau Kapolda balas Whatsapp kalau di warung kopiki langsung dikasih lihat teman tak Pak Kapolda Pak mana di begini saja Pak Kapolda nak tangki polisi di jalang Pak Kapolda puiman siapa di siapa di cari polisi maka jangan musuh itu polisi kasihan itu kita kira itu jadi polisi Pak polisi ini paling susah hidupnya bayangkan orang yang susah kita juga itu susah dia yang mencuri kita saya pergi kejar itu polisi coba di jalan kasihan asap kenalpot orang jengkel ada polisi disahun supaya keluar kenalpot coba itu polisi dia dia tunjit polisi nak suruh misede dia bilang Pak tolong lah kerjasamanya Pak baru nak suruh suruh kita banyak coba masuk warung kopi polisi baik-baik mencuri bajunya nyeri misal orang kita suruh bayar ini susah itu polisi kasihan coba itu polisi bayi datang minum kopi curgain sendia muka coba bayangkan di kantor dimarah-marai sama komandannya siap salah siap salah siap salah coba bayangkan sampai di Rumana memang ramai lagi sama istrinya kenapa anda lawan apa dilawan Nadia Kapolda itu susah jadi polisi Pak syukur-syukur luar biasa malah hari subuh ini kita bersama Kapolda mudah-mudahan selesai ini teraktir Kihobi Alhamdulillah inilah senangnya kita Pak kalau pejabat kita datang sholat berjamaah Alhamdulillah ada Pak Wali Kota kalau ada yang malas camak nyandurannya lapor sama Pak Wali Kota ini sambil coba itu enaknya kalau Wali Kota Pak pergi sholat subuh berjamaah itu dia menjadi bisa tekanan buat pejabat yang lain coba kalau saya misalnya Wali Kota Assalamualaikum Rabutullah kan di beta kita dulu bukan di beta yang menang lebih banyak suara Assalamualaikum Rabutullah Assalamualaikum Rabutullah saya Wali Kota ini ku cari enggak pernah tunggu dia ini datang sembahin subuh Kepala Dinas Pendidikan pulang ajudana telpon Kepala Dinas Pendidikan nah saya Wali Kota oh besok belum piasa ada di masjid tapi Pak Wali itu kan itu hebatnya namanya kekuasaan itu hebatnya jadi kalau orang baik jadi penguasa akan enak itu rakyat tapi kalau Ustaz ini saja Assalamualaikum Mani Kepala Dinas PU nak bilang kenapa Ustaz sah perusahaan tapi kalau pejabatnya datang oh coba inilah pentingnya kekuasaan berada di tangan orang-orang baik maka nanti kalau pilih Wali jangan lalu kisah pilih ya jangkit lagi bilang Wali Piro malah nak tulis di rumahnya siap menerima serangan Fajar ada tong kulit begitu DPR RI 500 DPR Provinsi 300 DPR Kota tergantung situasi baru nak tulis sembilan suara mohon maaf keras kehidupan hancur di mana hancur kodon calik serius sampaikan kepada saudara-saudara kita nanti pulang sikapi pemilihan Wali Kota dengan sebenar seceras-cerasnya jangan bertengkar gara-gara beda calik jangan bertengkar gara-gara beda pilihan jangan baku musuh gara-gara beda pilihan kita tim sukses silahkan urus calonnya masing-masing dengan tidak menjelekkan calon orang lain siapa calonmu B kau A tidak apa-apa sama-sama siapa pun jadi Wali Kota kita tetap jamaah di masjid jangan begitu saja kan tidak nak kasih aku itu apalagi mau percaya janji-janji politik tidak bagi-bagi kartu namanya hanya masalah tempoh 24 jam sekarang terpilih kita ganti nomor HP menghindari tadi ambaneo terpilih 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 terpilih